Ini adalah penampilan dari tanaman yang cukup unik. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Barintonia edulis atau lebih kita kenal dengan cutnut. Tanaman ini dapat tumbuh mencapai ketinggian 4 sampai 16 meter. Mari kita lihat morfologi dari tanaman ini. Dimulai dari bagian pertama yaitu daun. Daunnya memiliki daun yang cukup lebar dengan permukaan daun yang licin dan mengkilat. Bagian bunganya pun sangat menarik. Terlihat sekilas seperti bunga jambu air tapi tersusun rapi secara vertikal ke atas. Dan ini sepertinya dibatuhkan bunganya oleh serangga. Ini bunga yang sudah mulai. Ketika kita melihat bagaimana lebah membantu dalam proses penyerungannya. Setelah melihat bagaimana bunganya yang begitu cantik. Kita mulai fokus untuk melihat buah dari cutnut ini sendiri. Ini buahnya berwarna hijau keunguan. Hampir-hampir ungu. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana buah dari cutnut ini. Dan buah ini bisa dimakan loh. Mari kita coba lihat bagaimana bagian dalam dari buah ini. Mari kita panen buah ini. Nih, untuk buah yang masih muda itu ada bagian ujungnya. Masih ada. Terus ininya juga masih kunjuk. Sedangkan yang ingin kita panen yaitu ininya sudah boleh membuka. Dan sudah lihat agak garing ya. Ini sudah tidak ada. Nanti habisnya kita panen. Ini juga nih udah terlihat. Dua. Yuk segera kita lihat bagaimana dari dalam buah ini. Mari kita kupas. Ini soalnya agak keras. Jadi harus menggunakan buluk. Terima kasih telah menonton. Sekilas dia mirip seperti alpukat pada bagian luarnya. Tapi pada kernelnya itu seperti... Dalamnya seperti kernel krapasawit. Tapi kita penasaran nih gimana rasanya. Mari kita coba. Ini rasanya seperti kelapa. Kemudian ini. Bisa ada cembilan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sekian video dari kami. Ditunggu ya. Review tanaman-tanaman unik selanjutnya. Bye-bye.